Artis sekaligus istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina Santer dikabarkan tengah hamil anak kedua. Kabar tersebut masih menarik perhatian publik lantaran belum dikonfirmasi langsung oleh Nagita Slavina maupun Raffi Ahmad. Namun, Raffi Ahmad ternyata sempat curhat pada presenter Vicky Prasetyo terkait kehamilan sang istri. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment, selasa tanggal 6 April 2021. Saat ditemui awak media, Vicky Prasetyo membongkar curhatan Raffi Ahmad. Vicky Prasetyo mengungkapkan bahwa pemilik klub sepak bola Ranz Cilegon FC itu bercerita tentang kehamilan Nagita Slavina. Ia kemarin sih waktu syuting bareng ngobrol-ngobrol aja, ungkap Vicky Prasetyo. Ia semoga nih Rafatar bakal punya adik, tambah Vicky menirukan ucapan Raffi. Namun, Vicky Prasetyo mengaku tak tahu pasti tentang kabar kehamilan Nagita tersebut. Suami Kalina Oktarani ini menyebut Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum mengecek ke dokter kandungan. Tapi kan dia belum tahu, belum dicek secara medis, kan Gigi, Nagita, harus ke dokter dulu untuk memastikan, terang Vicky. Mau tespek apa langsung ke dokter, sambungnya. Vicky pun belum tahu pasti apakah Raffi Ahmad serius atau hanya bergurau menceritakan soal kehamilan Nagita Slavina. Meski begitu, Vicky Prasetyo merasa yakin kalau Nagita tengah berbadan dua karena rasa gembira Raffi yang tak terbendung. Dipastikannya, suami Nagita Slavina itu tampak bahagia saat bercerita. Minggu kemarin, saya nggak tahu apa itu becanda, atau memang dia benar gembira hatinya untuk mengungkapkan itu, kata Vicky Prasetyo. Saya juga sama, buah sama bini gue midang sama nih kita lahirnya barengan. Bahagialah bahagia banget pelanjutnya. Sementara itu, salah satu tanda kehamilan Nagita adalah dirinya yang belakangan terlihat mengenakan baju longgar. Ya mungkin memang fashion dia juga gitu, tandasnya. Sebagai informasi, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menikah pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Dari pernikahan itu, mereka telah dikaruniai seorang putra bernama Rafathar Malik Ahmad. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.